Kerajaan Sighuntur Kerajaan Sighuntur adalah sebuah kerajaan yang berdiri semenjak tahun 1250 Miladia pasca runtuhnya Kerajaan Dharmasraya Kerajaan ini bertahan selama beberapa masa hingga kemudian dikuasai oleh Kerajaan Pagaruyung Sejarah Kerajaan Sighuntur belum banyak diketahui namun menurut sumber lokal menyebutkan bahwa daerah Sighuntur merupakan sebuah kerajaan Dharmasraya di suarna bumi yang berkedudukan di hulu sungai Batanghari Sungai ini melintasi provinsi Jambi dan kemudian bermuara di Laut Cina Selatan Sahabat Mirsa pecinta sejarah di Nusantara dan sahabat-sahabat pecinta sejarah spiritual Nusantara ini adalah sungai Batanghari yang mengalir juga sampai ke provinsi Jambi karena wilayah Kabupaten Dharmasraya provinsi Sumatera Barat ini berbatasan dengan provinsi Jambi tepatnya Kabupaten Muara Bungo dan sahabat Mirsa di lokasi tepian sungai Batanghari ini terdapat makam Raja-Raja Kerajaan Sighuntur dan ini posisinya saya berada di tepian sungai Batanghari dan ini makam Raja-Raja Sighuntur Kerajaan Sighuntur merupakan kerajaan pasca runtuhnya Kerajaan Dharmasraya atau Kerajaan Jambi, Kerajaan Melayu Jambi dan ini Masjid Tua atau Masjid Tua Kerajaan Sighuntur Masjid Tua Kerajaan Sighuntur Sahabat Mirsa, tidak jauh dari komplek pemakaman ini salah satu situs jagar budaya rumah gadang atau rumah adat di masyarakat, di kebudayaan, ataupun di Kerajaan Sighuntur selamat menikmati Pak Sultan Dalmas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta sejarah Nusantara saat ini saya berada di salah satu situs jagar budaya Kerajaan Sighuntur berada di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Indonesia boleh jelaskan tentang istana Kerajaan Sighuntur kalau Kerajaan Sighuntur ini sudah abad keberapa ke Masjid Tua setelah Dharmasraya Dharmasraya itu di abad ke-11 kemudian era kerjaannya di abad ke-13 iya betul, jadi ini sudah masuk Islam seperti itu kan sudah masuk, maka adalah sebuah kerajaan disini kan seperti itu jadi kerajaan ini sebenarnya bukan disini pas waktu Islam masuk itu sebetulnya seperti itu kan karena ada berapa, ada sebelum Raja ini di Sighuntur ini ada Raja Gucci namanya seperti itu yang sangat lalim, luar biasa kejamnya kan seperti itu sehingganya masyarakat disini sudah ada yang menempatinya disini ada namanya berapa nenek mamak yang sudah ada disini maka Raja ini dijemput di seberang Batanghari itu ini memang lokasinya berada di tepian sungai Batanghari sungai Batanghari mengalir juga ke Provinsi Jambi akhirnya kita dijemput, kerajaan Sighuntur ini dijemput di seberang sungai Batanghari maka pada waktu itu terjadilah istilahnya pertempuran antara Raja yang lalim Gucci itu sehingganya dimenangkan oleh Raja ini jadi semua tata adat dan semuanya dari saat itu makanya diubah menjadi kerajaan Melayu kerajaan Islam Melayu wah kita disambut oleh burung wah kita disambut oleh burung kalau kamar-kamar dijelaskan bisa ya masih duduk adat duduk adat jadi kalau duduk adat itu kalau di atas itu itu adalah Raja kan seperti itu nah ini ada ada 123 kalau yang ini kalau yang barisan ini adalah orang-orang Sumando arti ah istri-istri suami orang-orang kaum kerajaan seperti itu nah suaminya ya di sini kalau ini ada tonggak-tonggak ini sudah punya sebenarnya sudah punya nama seperti itu tonggak ini misalkan ada namanya Datuk Kodang kan seperti itu ada namanya Datuk Ajo Lelo ada namanya Datuk Indomajo kalau Nenek Mamak lah seperti itu kan di sini kan Nenek Mamak tuh 12 dengan 9 Nenek Mamaknya tuh selamat menikmati demikian perjalanan napak tilas dan ziarah spiritual Nusantara episode Kerajaan Sikuntur salam silatulahim salam tawhin la ilahinallah muhammadun rasulullah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati